Halo Fitus Mania, ketemu lagi dengan saya Freddy Diamond Jadi maaf sebelumnya saya lama gak bikin video ya Jadi di video kali ini saya ingin latihan lagi nih Jadi buat teman-teman yang masih pemula khususnya Atau buat teman-teman yang gak ada waktu Ataupun sibuk, kalian gak bisa latihan Nih, saya akan melatih otot bahu Cukup menggunakan 2 buah dumbbell ataupun 1 dumbbell Dan jika teman-teman punya dumbbell yang sama Kalian bisa lakukan gerakan ini di rumah Jadi sebelum lanjut ke videonya nih Ada event nih di Sidoarjo ya Tanggal 18 Juli Nah nanti disana saya akan menjadi bintang tamu Nah buat teman-teman, ayo yang area Jawa Timur nih Khusus Surabaya dan sekitarnya Pokoknya Jawa Tengah nanti bisa merapat Nanti kita ketemu ngopi bareng ya disana Jadi jangan lupa Apa namanya Peraturan protokol kesehatan juga kalian Dan kita Teman-teman harus kita taati Menggunakan masker Dan jaga kesehatan itu ya ya Jadi sampai ketemu di Sidoarjo Langsung saja kita ke videonya Oke untuk gerakan yang pertama Kita menggunakan 2 buah dumbbell Jadi ini adalah Arnold Press ya Atau variasi Arnold Press Untuk gerakannya Posisi kayak gini ya Nah Diusahakan dada kusungkan Ambil nafas, puter Baru ke atas Turun, tutup lagi ya Langsung saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buatkan gerakan ini 3 set Untuk repetisinya 10 atau 12 Itu tergantung Kekuatan teman-teman Jadi diusahakan untuk masalah Posisi kita Ngangkat itu tubuh harus Menjadi tubuhan yang benar Dalam arti Tulang punggung Itu tekan Dorong ke depan Dada kusungkan Dan ambil nafas Di saat beban Posisi ambil nafas Buang posisi naik ya Ambil lafas Buang Ambil lafas Buang Jadi itu tadi gerakan variasi yang pertama Yaitu Arnold press Untuk melatih otot bahu bagian samping Dan posisi kita tepuk ke dalam Itu melatih otot bahu bagian depan Kita lanjut ya Variasi yang berikutnya adalah lateral raises Yang berfungsi untuk melatih otot shoulder Ataupun otot bahu bagian samping Jadi ini buat teman-teman Saya sarankan untuk lateral raises ini Menggunakan beban yang medium Ataupun medium ke bawah Karena ini variasi ini Tidak bisa buat teman-teman melakukan Dengan beban yang berat Itu malah tidak maksimal dan tidak kena Titik otot yang akan kita latih Karena kalau beban Yang terlalu berat aku yakin Badan kalian pasti cheating Atau badan kalian pasti ikut bantu Jadi yang namanya lateral raises Itu posisi sama ya Kayak gini Nah ini angkat separuh Jadi jangan sampai gini Agak rondong ke depan Jadi lateral raises itu Untuk elbow Segini Kalau kenapa? Boleh lurus Kalau lurus nanti Untuk pergelangan bakal sakit Jadi kayak gini Nah ini sakit Kalau kita posisi lurus Tapi diusahakan Agak ditekuk bagian dikit ya Bagian siku Jadi Ambil nafas Satu Dua Tiga Empat Badan tetap diem Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Nah Kalau bebannya medium Atau di bawah Kekuatan lima puluh persen kita Itu gak bakal badan kita cheating Dan itu yang kontraksi Bener-bener Yang kita latih adalah Otot shoulder Bagian samping Jadi Yang bener Nah Badan diem ya Yang kerja Hanya Bahu sama siku Nah Kalau terlalu berat Itu Misal contoh Ini kita pakai 12 kilo ya Ini bagi saya Kalau Terlalu Esis menggunakan Beban segini Itu Udah Mungkin medium Ke atas Ataupun terlalu berat Jadi ini Kalau Kita mau ambil target Untuk katakanlah Ambil 10 repetisi Itu di angka 7-8 Badan kita Pasti udah Cheating ya Tuh Nah Itu gak Kurang maksimal Ya Jadi ya Terserah kalian Kalau Tenaga kalian Kuah Dan ada Dumbbell Di rumah Yang Bervariasi Untuk ukurannya Ada yang Segini Kecil Terus sedang Berat Itu kalian Bisa gunakan Tapi buat teman-teman Yang Cuman punya Satu dumbbell Ataupun Dua buah dumbbell Berukuran kecil Kalian bisa digunakan Di rumah Kita lanjut ya Variasi Yang berikutnya Adalah Front lateral Wises Itu untuk melatih Otot shoulder Bagian Tengah Nah ini Posisinya sama Kita duduk ya Gusungkan Kalau dari samping Kayak gini Nah Posisinya Tegak Nah Untuk leher Itu diusahakan Relax ya Teman-teman ya Kenapa Kalau Kita latihan lehernya Itu kontraksi Ataupun kaku Nanti takutnya Bangun-bangun Tidur Pasti sakit Untuk bagian leher Jadi Diusahakan Pondasi ya Umur satu Pantat Kaki Terus tulang Punggung Dada Ambil nafas Ini bisa kalian Satu-satu Ataupun langsung Dua Kita contoh Yang dua Tangan dulu ya Badan diusahakan Tetap diem ya Jadi Fokus kalian Pikiran kalian Adalah Di shoulder Bagian depan Itu yang Menggunakan Dua tangan Nah Buat teman-teman nih Yang cuma punya Satu dumbbell Di rumah Kalian tetap bisa Kalau lakukan Gerakan ini Simple dan Gampang banget ya Posisinya Nah kalian bisa Pegang itu Tempat duduk kalian Nah Baik gini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oke Gantian yang Bagian Kiri Memilafaz Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Oke itu tadi Yang namanya Front Lateral Lysis Yang berfungsi Untuk melatih Otot shoulder Bagian depan Jadi itu tadi Kuncinya adalah Pondasi kita Kita jangan Terlalu banyak Citing Tapi saya yakin Kalau beban kalian Di bawah medium Itu kalian Bakal fokus Dan Nggak Bakal citing Ya Jadi kita lanjut lagi Ke variasi yang Berikutnya Yaitu Real deltoid Untuk melatih otot Punggung Eh kok bunga Apa Solder Bagian Belakang Nah Ini posisinya Sama Kayak tadi Cuman Tadi kan gini Nah ini kaki Maju dikit Terus Posisi Badan Yang tadinya Kayak gini Kita tekan Ke depan Tapi sama Tetap tulang Bunggung Tekan ke depan Dada Busungkan Ya Jadi Untuk Dumbbell Itu di bawah Kaki kita Gini Ya Posisinya gini Ambil nafas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Jadi ada tiga variasi sebenarnya yang melatih otot bahu ataupun solder menggunakan dumbbell cukup dilakukan di rumah kalian ya Gampang Gampang banget yang penting yang penting kalian punya dumbbell sepasang intinya kayak itu Misalnya cuman punya satu ya bisa gantian ya Jadi ini buat teman-teman yang masih pemula khususnya latihan bahu ataupun solder menggunakan dumbbell yang inti ada empat variasi sebenarnya ada lima yang Ini gampang banget ya teman-teman udah pasti paham yang solder press ya Naik turun naik turun naik turun nah kenapa di yang pertama tadi saya ambil Arnold press jadi itu lebih efisien karena yang solder press kan latihan otot bahu bagian sini doang Nah kalau yang Arnold itu dikombinasi sebenarnya sama Nah posisi ini sama cuman kita kasih variasi ke depannya Oke ya jadi teman-teman itu tadi gerakan melatih otot shoulder di rumah menggunakan dumbbell Jadi yang intinya buat teman-teman sehat-sehat terus tetap aktivitas walaupun di rumah Nah lakukanlah untuk setnya kalian bisa ambil tiga sampai empat set untuk repetisinya sepuluh sampai dua belas jadi Setelah jam itu enggak ada cukup 30 menit asal kalian konsisten kalian Hai apa latihan intensitas Itu setengah jam itu udah cukup buat teman-teman asalkan kita rutin ya jadi mungkin cukup disini sampai ya untuk video melatih otot shoulder Besok kita bikin lagi ya ini buat pemula teman-teman Jadi Sehat-sehat terus buat teman-teman semangat terus konsisten dan jaga kesehatan selalu ya Sampai ketemu di video saya selanjutnya Dadah